Bukan cuma pemandangannya yang indah, Papua juga punya makanan yang sangat enak. Bumi cenderawasi di bagian timur Indonesia memang punya data makna tersendiri buat wisatawan. Padahal bukan cuma kekayaan alamnya yang mempesona, tapi juga kulinernya. Salah besar kalau Anda menduga hanya ada papeda di sana. Berbagai makanan lain yang tak kalah unik dengan papeda dan juga tak kalah nikmat dengan makanan di daerah lain juga ada di sini lho. Berikut beberapa rekomendasi makanan enak yang berada di Papua. Bebek Goreng Jangan pikir hidangan bebek cuma ada di Pulau Jawa saja. Rumah makan Adrian yang terletak di Jalan Raya Sentasi, Jayapura juga punya bebek goreng yang nikmat. Di rumah makanan ini Anda bakal disajikan menu lalapan. Ada bebek, ayam, dan ikan lengkap dengan tahu, tempe, dan lalapan. Jika lalapan yang Anda tantap biasanya terdiri dari daun selada, bisa dibilang cukup unik. Yaitu kemangi, daun sikong rebus, daun papaya rebus, dan kaca panjang rebus. Satu nasi lalap bebek goreng dan es jeruk dihargai Rp85.000. Pinang Kapur Siri Tak lengkap rasanya kalau belum mencobai pinang kapur siri yang tersedia hampir di sepanjang jalanan menuju kantor wali kota Jayapura. Pinang kapur siri memang tak sulit ditemukan di Papua sebab banyak warga yang mengkonsumsinya sebagai cemilan. Tak heran di beberapa titik jalanan sering ditemukan setitik noda merah bekas kunyahan pinang kayu siri. Pinang bisa dilangsung dimakan atau dikupas untuk diambil bijinya. Setelah itu, biji pinang dikunyah sambil menyiapkan siri yang dicocol dengan kapur untuk dikunyah bersama dengan pinang. Warga Papua bisa menggunyah siri setiap hari, setelah makan atau sebelum makan. Banyak warga percaya menggunyah siri dapat membantu gigi dan gusi lebih sehat dan kuat. Papeda Ikan Kakap Merah Menu khas Papua, Papeda Ikan Kakap Merah adalah satu yang tak boleh diterlewatkan saat mampir di Papua. Papeda adalah makanan berupa bubur sagu disajikan dengan ikan seperti kakap, tuna, tongkol, atau kerapu. Ikan biasanya disajikan dengan cara direbus bersama kunyit dan tomat. Beberapa warga juga menambahkan cabai agar terasa pedas. Mengambil papeda pun butuh teknik, biasanya menggunakan sendok khusus yang terbuat dari kayu agar papeda menempel dan mudah dilepas di piring. Soal rasa, papeda sebenarnya terasa hamba dan teksturnya kenyal di mulut. Papeda sangat pas jika disajikan dengan kuat ikan yang hangat dan gurih. Nah itulah beberapa kuliner yang ada di Papua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel E Indonesia dan tunggu informasi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.